Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sedang berada di rumah sakit ortopedi untuk melaksanakan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19 Saya akan sedikit menceritakan ketika perasaan saya sebelum divaksin itu sangat deg-degan kemudian saya merasa tidak pede takut akan efek yang istilahnya setelah terjadi ketika habis divaksin tapi Alhamdulillah sampai saat ini saya setelah divaksin Alhamdulillah ya jadi tidak merasakan efek yang luar biasa jadi harapannya juga nanti ketika selesai divaksin sampai rumah tidak ada hal-hal yang terjadi Kami mendukung upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia dengan cara menerima vaksin COVID-19 terima kasih pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah merambah ke para petugas pelayanan publik para guru, jamaah haji dan Indonesia juga sudah dilakukan vaksinasi vaksin yang diberikan ada berbagai macam bila ada keluhan pasca imunisasi seperti demam, nyeri di tempat suntikan selama itu masih bisa untuk aktivitas dan tidak mengganggu akan hilang sendiri jadi sampai saat ini tidak ada komplikasi berat yang kami temukan selama pelaksanaan vaksinasi harapan saya masyarakat turut berperan seraktif dalam pelaksanaan vaksinasi mari kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita dari kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 bila ada keluhan yang mengganggu atau tidak dapat diatasi dengan obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas para peserta vaksinasi dapat datang ke pos kesehatan terdekat atau menghubungi kontak person yang tertera di kartu vaksinasi bila memerlukan perawatan di rumah sakit rumah sakit terujukan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi di Sukoharjo adalah rumah sakit FKUNS dan rumah sakit umum daerah Sukarno selamat menikmati